Halo semuanya, selamat datang lagi di GTA V Roleplay Indonesia bersama saya, Frozah Holikas. Nah, jadi kali ini kita ada di NSRP lagi, kembali main di sebelah sini. Dan ada satu yang bikin aku bahagia. Karena disini sudah ada tempatnya, lokasi-lokasinya untuk kita ganti baju, packing air bersih. Jadi, untuk sekarang. Tapi aku nggak tahu ya jual air bersih di mana ya. Apa aku harus jual ke orang ya? Tapi nanti dilihat aja. Oh, ada lokasi pengantaran kok. Jadi, yaudah kita coba aja. Dan terus, sorry banget ya belakangan ini, ini aku susah banget upload. Ini aja main, ini main tuh pake kuota HP tuh. Jadi, wifi-nya tuh lampunya kedap-kedip terus ya, nggak tahu kenapa. Ya, untuk kalian yang menunggu game-game tertentu, sorry ya. Aku nggak, kadang-kadang, nah, nah, nah tuh. Gini aja masih ngelag-ngelag nih. Repot, repot. Dan buat kalian juga yang nunggu criminal play. Aku di server sebelah sudah istilahnya daftar kartel ya. Nggak tahu juga nanti berhasil apa nggak. Ya, kalau nggak ya gimana lagi bro. Dain aja ya. Oke, langsung aja kita ke tempat penggantian baju. Ini bensinnya udah berapa persen nih? Oh, 46 lah. Kita si bensin dulu apa gimana ya? Yaudah deh, kita si bensin disini dulu aja ya. Kangen aku main disini bro. Gila. Tuh, sorry banget ya ngelag ya. Emang. Mau gajah nggak ada masalah juga kali ini kita main. Lancar dan nggak ke. What the? Berubah langsung cuacanya cuy. Seperti biasa entah. Kalian kalau tanya kenapa bang kalau main yang sepi gitu. Bukannya aku mau karena main yang sepi bro. Ini sekarang yang online cuma 4 ya. Nggak termasuk aku. Bukan aku cuma main pengen yang sepi. Nggak. Problemnya aku online itu pagi banget. Jadi aku record itu pagi dan lain-lain. Jadi untuk orang-orang yang lain itu mungkin masih pada tidur kek. Masih pada nggak niat main kek. Jadi aku recordnya pagi. Disitu problemnya. Bukannya aku cari sesuatu yang sepi ya. Nggak bro. Ntar ini tempat ganti-ganti baju ya. Sabar kita ngisi bensin nih. Oh iya perlu kalian tau juga. Aku main ini game baru sebulan lebih lah. Ya baru sebulan lebih aku main game ini. Jadi nggak semuanya tau gitu. Jadi kalau untuk secara orang... Eh salah. Salah mengapa yang aku matiin? Kalau secara gameplaynya orang yang halal, baik hati dan tidak sombong aja ya. Sudah lumayan ya. Bisa ya. Oh itu ada orang tuh. What the... Dia pake mobil dan PC bro. Kok... Kok ke... Apa bukannya mobil dan PC itu ya? Dia ke rumah sakit tadi. Parah. Nggak tau deh aku sudah... Ya lumayan lah. Nggak seberapa sering disini. Mau nggak aja. Masih belajar lah ibaratnya criminal play. Aduh. Tolong jangan rusak. Tolong jangan rusak. Oke enggak. Untuk itu juga kita... Aku juga... Seumur-umur belum pernah nodong orang bro. Jadi... Ntar kalau berantakan jangan diketawain ya bro ya. Oh ini dia. Sip. Kita ganti baju dulu. Berdoa. Ada bajunya. Baju kerja. Oke. Dan bajunya baju penjahit. Nice. Terus kita... Oh ini lokasi packing. Pengambilan air di pegunungan. Yeah. Saatnya kita ke pegunungan. Sekarang jam berapa sih ya? Aku nggak bisa lihat jam berapa nih. Maksudnya nggak tau pencet apa. Kalau kesana waktu pagi-pagi gitu kan... Enak tuh suasananya tuh. Ke pegunungan pagi-pagi. Bernapas. Kayaknya sejuk. Nah ini seperti biasa. Perjalanan setengah aku skip ya. Yang parah lagi tuh. Aku senjata aja. Kalau umpama di GTA biasa ya sudah. Sudah main. Sudah ngerasain. Maksudnya kalau di roleplay atau di 5M ini senjata doang aja. Aku belum itu. Sama sekali. Belum pernah beli. Lisensinya juga. Aku males beli lisensi sih. Mahal. Terus katanya kalau mati hilang. Kan repot. Males jadinya. Malah tertarik. Aduh. Malah tertarik itu. Yang ilegal cuma. Ini disini dulu aja. Pernah ditodong orang tuh. Malah itu. Malah apa. Menggunakan cara tipu aku. Atau enggak waktu disergap itu. Malah pakai truk aku tabrakin satu-satu. Yang waktu dulu. Yang truknya masih gede tuh. Yang masih bagus. Yang phantom. Phantom mod. Atau phantom custom. Oh iya phantom custom tuh. Itu kan. Waduh. Perkasa banget. Kalau apa-apa disergap gitu. Aku tabrakin orang-orangnya. Ya belum sempat. Ngomong. Oh iya. Ngomong RP. RP orangnya. Belum sempat. Ngomong angkat tangan-angkat tangan gitu. Alias enggak kedengaran ya. Dulu masih awal-awal juga sih NSRP. Mending ya. Kalau kayak gini ya. Pelan-pelan aja. Kalau kayak gini. Soalnya. Selama aku jadi tukang kayu. Kalian enggak tahu berapa kali aku mandi ya. Mandi disini. Terus berapa kali mobilku. Ngambek. Enggak mau jalan. Hanya karena-karena. Enggak. Keburu gitu. Oh. Kita ambilnya bener-bener di pinggir sungai ya. Jadi mungkin aku taruh sini aja ya. Yese. Nah kayak gini. Enggak usah dimatiin mesinnya. Buat kita nyinarin lampu. Wih. Suara apaan tadi. Wah ini aku enggak begitu kelihatan juga. Kita lihat ya. Wah mantap. Ini pertama kalinya. Biasanya kalau ada beginian itu di ruangan. Kayak di pabrik. Di tempat kerja apa. Kayak sekarang kita ada di air. Jadi kayak. Mandi-mandi nih. Harpa gunungan. Siap. Enggak tahu aku bisa ambil berapa ya. Harpa gunungan ya. Wah ini bambu kah? Luh. Bentar. Ini bukannya barelnya nuklir ya. What? Waduh. Ini ada konspirasi di belakang ini nih. Kita beli kayak ginian nih. Wah. Kok lama banget ya. Bentar ya bro. Coba aku. Bikin ini bisa enggak. Biar lebih kenceng lagi maksudnya. Kalau lama-lama angker ya ini ya. What? Oke. Sudah-sudah seratus nih. Sekarang saatnya kita balik ke... Mana ya? Aku enggak tahu ini apa ya. Translatoran DDD air bersih. Mungkin ini prosesnya ya. Ini prosesnya. Terus di packing. Baru di jual. Lokasi pengantaran. Oke. Yaudah kita kesana dulu. Aduh. Apaan tuh? Jangan sampai rusak please. Oh my God. Tidak. 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 Kenapa itu tadi? Aduh. 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 Bahaya banget cuy. Jangan sampai. Kalian ingat kan kemarin tuh. Apa. Eee. Nambrakum batas jalan yang kecil banget. Kecil banget tuh yang. Aduh. Kalau ditabrak gak ada rasanya. Ini aja langsung rusak nih. Makanya takut aku udah pake mobil-mobil kayak gini. Daripada mogok. Sekarang sepi. Gak ada taksi. Terus akhirnya gimana? Gak ada mobil disini juga. Aku jalan. Lama itu. Aduh. Oh my God. Ada medis gak ya? Aduh. Makanan hilang. Duit hilang. Tuh 5 juta. Tuh 6 juta. Tuh 6 juta. Hai gila banyak banget yang hilang Hai sudah berdua Rp50.000 duitku nggak hilang Wah ini problem lagi nih nih aku kesini evo-9 Anda tidak diketahui kemana dan kemana ya itunya ya imponnya ya aku lagi nyariin impon dari tadi nggak ketemu-temu capture ini tempatnya ah gimana nih mobilku udah enggak ada ya di sebelah sana ya kita sudah balik di posisi semula loh itu emang ada tempat pembangunan ya perasaan selama ini lewat ini enggak pernah sih Hai apa aku aja ya what ya udah ya udah ini ternyata lebih enak pakai sepeda motor ya dan aku enggak tahu kemana mobilku kalau kalian tahu ambilnya dimana tolong komen ya repot dan nih enggak tahu bener-bener enggak tahu aku Hai mau tanya orang repot juga tuh yang online cuma dua orang sudah berkurang yang online kita sudah sampai di tempat pemprosesan air dia ini dia ya aku sempat bingung sih ini ya kalau kalian disini Aduh mana itu batasnya 100 tapi aku cuma bisa ambil 50 tadi disitu problemnya aku bingungnya ya udah sekarang ini kita jadikan air halal ya Oh jadi dua air bersih Oh Oh Lah Sekarang apaan tuh Anu nyacat kah Apalagi ini ini barangnya nuklir ini itu gas kah Wah nggak tahu dah Oh iya jadi 100 air bersih ya dari 50 air pegunungan jadi 100 air bersih habis di purifikasi kok jadi makin banyak kayak airnya ya aneh Hai entah mungkin pengetahuan ku doang yang kurang ya Hai next kita ke tempat packing Hai terus kita antar dah wups awas Hai bisa diminum enggak ya Penasaran sih aku sebenarnya bisa diminum apa enggak airnya ini kalau bisa kan lumayan kita kerja ini sekali Terus bisa banyak enggak usah beli-beli lagi Parkir dulu yang rapi Wah beautiful disini dekatnya jembatan Oke jadi dia satu air ini jadi wow Bentar aku bisa minum kah Oh my god bisa aku minum hahaha Wah tapi kita coba jual aja ya habis ini ya bentar sih aku sambil makan aja Hai kelebihan lima sih seharusnya Hai bentar ini aku makan sampai habis dulu biar kenyang Hai sekarang sudah berapa sih Hai sudah lima tiga ya ini seharusnya kelebihan lima tadi aku sudah minum dua ya lumayan 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 kita jadi punya 100 air mineral nih kerja satu kali doang terus bisa airnya disimpen kita tinggal beli makanan doang biar hemat Hai eh nggak bisa lebih dari 100 jadi tadi aku kehilangan tiga ya nggak papa Hai sekarang saatnya kita ke lokasi pengantaran nih akhirnya dari tadi tadi ya setelah masalah nabrak Hai pakai sepeda motor entah mengapa lebih aman ya selain karena dia lebih kecil menggoknya lebih bisa diperkirakan Hai kayak lengket di jalan gitu udah sepeda motor nih tuh tuh lihat tuh enak banget menggoknya sepeda motor bisi pengiriman datang dan tempatnya kok bukannya ini tempatnya itu ya nelayan ya atau udah water does not exist Oh tidak bisa ya eh Wow sepuluh ribu per botol wah kalau umpama sepuluh ribu per botol cuma sejuta bro oke ya udah sampai sini aja dulu episode kita hari ini kita memang sial ya ya sudah next time mungkin aku bakal coba pekerjaan lain thank you buat kalian yang udah nonton doain ini internetnya selesai ya masalahnya ya bye bye bye